Intro PSS Sleman melakukan hal unik di Bursa Transfer Pemain Jelang Liga 1 2022-2023 Keunikan tersebut berkaitan dengan Persita Tangerang dan Madura United AFC Antara PSS Sleman beserta Persita Tangerang dan Madura United melakukan saling tukar kipar Seperti yang diketahui, PSS Sleman telah melepas dua pemain penjaga gawangnya Yaitu Meswar Saputra dan Rizki Darmawan Satu dari antara mereka, Meswar Saputra adalah pemain yang selalu diandalkan Kalau PSS Sleman berlagak di Liga 1 2021-2022 Meswar Saputra mencatatkan 27 penampilan dalam 2.405 menit bermain dan berhasil membukukan 6 kali clean sheet atau kebobolan Serta mengalami kemasukan 38 gol Sementara Rizki Darmawan membukukan satu penampilan dalam 90 menit bermain Tanpa mencatatkan clean sheet Rizki Darmawan memiliki kenangan pahit kalau membela Super Elja di musim lalu Pemain berusia 28 tahun tersebut membuat blunder fatal Kalau berhadapan dengan Bali United pada pekan ke-25 Liga 1 2021 Yang berujung pada kekalahan PSS Sleman Kini Rizki Darmawan telah berstatus resmi sebagai pemain persita Tangerang Sedangkan Meswar Saputra akan memperkuat mendura United di perhelatan Liga 1 2022-2023 PSS Sleman tak perlu cemas meski dua kipernya resmi gabung ke Konstenstan lain PSS Sleman kedatangan dua kipernya baru di bursa transfer musim ini Uniknya dua kipernya PSS Sleman tersebut Sebelumnya memperkuat persita Tangerang dan Madura United di musim lalu Dua pemain yang didatangkan PSS Sleman tersebut adalah Muhammad Ridwan dan Tri Hamdani Muhammad Ridwan sendiri mencatatkan enam penampilan dalam 447 menit Bermain bersama Madura United di musim lalu Menurut kalian efektifkah pemberlakuan tukaran pemain Atau kipernya antara Madura United, Persita Tangerang dan PSS Sleman Mari kita diskusikan di kolom komentar Salam Taritan TV Salam Setongder Salam Tangerang dan PSS Sleman tersebut 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 Terima kasih telah menonton!